Intro 31 TPS yang tersebar di empat kabupaten melaksanakan pemungutan suara susulan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Steph Dumbon menyampaikan Provinsi Papua memiliki 3.109 TPS yang tersebar di 993 kampung dan kelurahan di 9 kabupaten kota Dari 9 kabupaten kota tersebut, sebanyak 31 TPS yang tersebar di empat kabupaten belum melaksanakan proses pemungutan suara Hal tersebut dikarenakan kondisi medan serta alam dan berbagai kendala yang dihadapi sehingga belum dilaksanakan proses pemungutan suara Karena kondisi medan alam dan berbagai kendala transportasi sehingga Kami dari 9 kabupaten kota itu ada 4 kabupaten dengan ada sekitar 31 TPS Itu yang kita tidak bisa lakukan proses pemungutan dan pemungutan suara pada tanggal 18 itu Secara keseluruhan itu sudah berlangsung lancar dan sekarang ini sudah pada tahap rekabitulasi di tingkat BPD Itu pun baru ya sekitar 20% saja yang sudah di BPD Sementara sebagian besar ini masih di tingkat BPS di TPS itu mereka sedang proses Bahkan ada yang masih penghitungan dan apa namanya perekapan di tingkat BPS sebelum bawa BPD nanti Jadi memang dari 3.109 TPS itu ada sekitar 31 TPS di 4 kabupaten ya Proses pemungutannya itu kita lakukan pemungutan suara susulan Jadi tidak tanggal 15 tetapi kami lakukannya tanggal 15 Sorry 15 itu baru distribusi logistiknya Distribusi logistiknya baru tanggal 15 dan juga 16 Nah itu informasinya itu mereka sudah distribusi logistik semua sudah masuk Tetapi proses pemungutan suaranya itu sampai hari ini belum ada informasi Karena rata-rata di 31 TPS yang kita lakukan pemungutan suara susulan itu Tidak ada sarana komunikasi Jaringan internet juga tidak ada sehingga setelah proses pemungutan suara itu Informasinya sudah selesai atau belum sampai dengan tadi pagi itu belum kita update lagi Tetapi rata-rata surat suara itu semua sudah tiba di lokasi Dan kabarnya itu rata-rata sebagian besar itu sudah lakukan pemungutan suara Dan kita harapkan ya dalam 1-2 hari ke depan hasilnya sudah ada Sehingga di Papua setiap keseluruhan bisa dilakukan proses pemungutan dan pemungutan suara Sampai ke rekabitulasi 31 TPS tersebut tersebar di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Waropen, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, serta Kabupaten Mambra Moraya Ahmad Tunggair, AD Media Papua, mengabarkan